Halo selamat pagi sahabat berhijurya Kembali lagi bersama kami tim berhijurya Kali ini kita akan mengulik bagaimana tanaman buah yang selanjutnya Yang unik-unik, yang langka, yang susah Tetapi masih bisa dibudidayakan di Indonesia Masih ada tanamannya Ayo kita cari tahu apa saja tanaman Unik yang ada di Cianjur Puncak Ini Baiklah di depan saya ini Sahabat berhijurya Oh iya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman Yang masih bersama tim berhijurya Masih bisa Menyaksikan Channel kami Yang tentunya akan kita update Setiap Ada info-info seputar dunia pertanian dan tanaman buah unik Nah di depan saya ini Sahabat berhijurya Kira-kira ada yang tahu tidak Tanaman apakah Bentuk daunnya seperti ini Nah Ini yang masih mudanya Kalau yang sudah tuanya Kalau kita ambil Sini ya Coba saya ambil dulu Ini dia Oke Nah ini dia Daunnya seperti ini Sahabat berhijurya Kira-kira tanaman apa ini ya Kalau yang Tahu Bisa komen di kolom komentar Baik Ini kita Berada di kebun Cianjur Di depan saya ini ada Semacam tanaman Unik Yang Konon Ownernya ini Pernah membawanya Dari Australi Berupa Sangkokan Dan Ditanam di Cianjur Dari usia Yang sebesar ini Ini kurang lebih 5-6 tahun ini Sahabat berhijurya Buahnya Kalau kita lihat langsung Buahnya Seperti ini Ini ada Sahabatku Yang Super Lagi apa mas Oke makan ini Leci Apa itu namanya mas Leci Leci apa mas Bi Wah Leci biwa ini Sahabat berhijurya Hasil Metik dari Atas ya Pakai tangga Nah ini kalau teman-teman Bisa Saya zoom Buahnya memang Dipucuk-pucuk Ini sahabat berhijurya Buahnya Dipucuk-pucuk Nah ini kalau Ditanam di Indonesia Memang gak terlalu besar ya Ini cocok sekali Hidup di Eropa Atau di China ya Ini Agak besaran Nah Kalau boleh tahu nih Kita tadi Sudah manen Seperti ini Sahabat berhijurya Jadi Ini leci Dalamnya Ada dua biji Ada yang satu biji ya Nah Boleh Mas Kita buka Kalau yang Matang itu Biasanya yang warna Kuning-kuning tua ya Nah kalau kuning muda Masih belum matang Dia tahapannya Ijo Kuning muda Kuning tua Yang ini Ini mas Ini udah mateng nih mas Boleh dibuka mas Buka Nah Seperti ini ya Nah itu dia Bijinya ada tiga ya mas Jadi cara makannya Kayak makan Leci Pada umumnya Dikupas Coba dibakan aja mas Itu Itu bersih Nah Nah dikupas Seperti itu ya Sahabat Memang sih Buahnya gak terlalu besar Ya namanya Leci Nah kira-kira Enak ya mas Apa yang Yang dirasakan mas Mantap Ada manis Asem Tapi banyak manisnya ya Kalau Kalau Ininya Udah mateng sekali ya Kuning-kuning tua Danyakan manisnya Bijinya seperti ini Sahabat Ya Luar biasa Nah ini Mohonnya Kita budidayakan terus Dan kita pelihara Sampai benar-benar dia maksimal buahnya Dan Berbuah Sepanjang tahun Buahnya dua kali setahut ini Kebetulan sekarang bulan Bulan apa sekarang mas Sekarang bulan Oktober Oktober akhir Jadi sahabat berjurian Ini Cukup mudah sekali budidayanya Seperti umumnya ya Kita budidayakan Tanaman mangga Atau tanaman Alpuket Tanaman ini pun Lecibiwap ini pun Ini Sangat mudah teman-teman Dia dari Dataran rendah Ke dataran Tinggi ya Nah ini di Cianjur ini 800 Mdl Masih mampu dia Tumbuh Oke Nah Sahabat berjurian Kalau kita tahu Manfaat Lecibiwap ini Manfaatnya Banyak sekali ya Bisa membersihkan ginjal Bisa Memperlancar peradana darah Kemudian Bisa juga Manfaatnya Untuk Kesehatan yang lain Bisa teman-teman Googling Atau search Di google Ini ya Manfaat buah Biwa Atau leci Betul ini leci kuning Julukan lainnya Karena memang warnanya kuning Luarnya ya Kulitnya Seperti itu Asal-masal Lecibiwa ini Memang dari Jepang ya Asalnya Kemudian Dia Lama Apa namanya Yang tumbuh lama Di China Asal-masal Ini dari China Bisa Dikudidayakan Di Australia Indonesia Eropa Hanya saja Beda-beda ya Besarannya Kalau di Indonesia Tadi seperti itu Kecil Besaran buahnya Nah kalau di Eropa Tentu lebih besar Tergantung iklimnya ya Begitu Sahabat berjurian Lalu Mas Tadi kita habis Perawatan ya Mas ya Perawatannya Tadi Ngasih Apa saja Mas Perawatannya Untuk Sebelum Kita kasih pupuk Seperti apa Tanahnya Tanahnya digempur-gempurin Tanahnya digempurin dulu ya Oke Habis itu Habis digempurin Dikasih Pupuk Bersihin Bersihin Rumput-rumput liarnya ya Kalau rumput-rumput Yang gak liar Gak usah ya Gak usah Yang liar aja Oke Nah setelah itu baru kita semprot Pakai ini ya Mas ya Iya Kemudian ini Mas Tim berjurian Bawa Apa nih mas Ini mas Obat Ini Kenapa bisa dua mas Dikombinasikan dua ini Supaya teman-teman Kita Dalam merawat tanaman Kadang-kadang Hama Seperti itu Hama kutu putih Atau ulat Kita kalau menggunakan Ini saja Apa namanya Buldok Atau curakron Curakron Terus Lama-lama Si tanaman juga Akan Baal Akan kebal Jadi pertama Oke bisa kebasmi Kedua Bisa kesebih Ketiga Mereka dia Membaca Atau mencium Oh ini lagi Ini lagi Jadi Udah jauh-jauh persiapan Si Hama itu Jadi kebal Makanya kita coba Sebagai petani yang Semat Petani milenial Kita harus tahu Cara Terus Mencari cara Mencari Solusi Agar Hama juga Bisa di basmi Dengan Dimix Nah ini kandungannya Tidak harus Sama Pokoknya beda Harus beda Ini kandungannya Kalau buldok ini Kandungannya Beta C-flutrin Yang ini Kresban Dulu Dursban Sekarang Kresban Dursban Sudah tidak produksi Sekarang Kresban Chloropirifos Ini sama Kayak Chloropirifos Sama Dursban Bahan aktifnya Jadi dimix Satu Eh Satu sendok teh Satu sendok teh Airnya Satu liter Ini kapasitas 16 liter Eh 14 liter Nah ini kelihatan Jadi 14 Ini 14 sendok teh 14 sendok teh Campurin Jadi teman-teman semua Eh Untuk perawatannya Sekali lagi Tanahnya digemburin Ya Setiap 2 minggu Kalau bisa Tapi Kalaupun gak bisa Sebelan sekali Nah ini Kita gemburin dulu Tadi tanahnya Ini kelihatan Ya Abis digemburin Kita siram Makanya ini Lebih subur Buahnya juga Rajin Nah itu Mungkin Sahabat berhijurya Berhijurya Untuk Mengenal Tanaman unik Yang satu ini Teman-teman semua Bisa Beli Buahnya Di online Harga buahnya Fantastis Berapa Mas Kalau buahnya Di online itu Satu Onnya 45 ribu Bagaimana Dengan Satu kilo Ya tinggal dikalkikan Aja ya Teman-teman semua Wow Sekali Nah ini Teman-teman semua Coba mas Buahnya mas Ini Saya suka yang ini Mas Coba bukain mas Yang mana ya Yang agak matang mas Ini boleh lah Coba ya Kita buka Bijinya um Mantap Jadi teman-teman Jangan ragu Budidaya Wetsibiwa Ini Prospek kedepannya Sangat luar biasa Salam berhijurya Sama salam Petani Dan salam Untuk semuanya Demikian Terima kasih Atas Partisipasi Teman-teman semua Semoga teman-teman Bersia menginspirasi Tanaman-tanaman Yang saya Hadirkan ini Tanaman unik Leci Biwa Yang Langka Terima kasih Semoga Sampai ketemu Di lain kesempatan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati